Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli dan soliha Kaifah halukum Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria Alhamdulillah kita berjumpa kembali Dalam mata pelajaran doa dan hadis Sebelum kita memulai pembelajaran Soli dan soliha Pastinya sudah memulai aktivitas yang baik hari ini Dari bangun pagi, solat subuh, mandi, sarapan, muroja, dan solat doha Dan pastinya tidak lupa membantu kedua orang tua Baik soli dan soliha Untuk tujuan pembelajaran hari ini Peserta didik mampu mengamalkan doa mendengar petir yang baik dalam kehidupan sehari-hari Dan peserta didik juga mampu melafalkan dan menghafal doa mendengar petir dengan baik dan benar Soli dan soliha Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita buka dengan mengucap lafat basmala Dan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Waruzukni fahma Amin Baik soli dan soliha Hari ini kita akan melanjutkan materi doa Yaitu doa mendengar petir Tetapi sebelum kita belajar doa tersebut Mari kita muroja bersama Hadis menahan amarah yang telah kita pelajari minggu lalu Hadis menahan amarah Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha ghodiba ahadukum faliyatawadbo Artinya jika salah seorang diantara kalian marah Maka hendaklah berwudu Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Oke anak-anak Selanjutnya kita akan melanjutkan materi Yaitu doa mendengar petir Maka dari itu Simak, perhatikan dan konsentrasi Doa mendengar petir Subahana alladhi yusab bihurra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Kita ulangi lagi ya Subahana alladhi yusab bihurra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Artinya mahal suci Allah Petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya Karena tunduk kepadanya Hadis riwayat Tabran Solih dan solihah di negara Indonesia saat ini sedang mengalami musim penghujan Terkadang hujan deras disertai angin kencang Petir, kilat, guntur, dan juga halilintar Suasana tersebut terkadang membuat kita takut Apalagi jika suasana petir yang sangat keras dan angin kencang terjadi dalam waktu yang sama Nah, pernahkah solih dan solihah melihat dan mendengar petir? Pastinya kita semua sudah pernah mendengar bahkan melihat petir Dan mengapa kita dianjurkan berdoa ketika mendengar petir? Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Kedahsyatan petir dimaknai umat Islam sebagai bentuk tasbih dari malaikat penjaga langit Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Dan guru bertasbih memujinya Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya Quran Surat Ar-Rod ayat 13 Solih dan solihah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwetkan Tirmizi juga bersabda Ar-Roddu yang artinya petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan Dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah Maka dari itu di musim penghujan ini Mari kita bersama-sama ketika melihat dan mendengar petir Untuk selalu bertasbih dan jangan lupa untuk berdoa Supaya kita selalu dilindungi Allah SWT Amin Baik soli dan soliha itu tadi materi doa hari ini Sebelum kita menutup pembelajaran Mari kita muroja bersama doa mendengar petir Bismillahirrahmanirrahim Artinya mahal suci Allah petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya Karena tunduk kepadanya Hadis riwayat Tabran Soli-soliha tidak terasa waktu telah menunjukkan pembelajaran telah selesai Mari kita tutup bersama pembelajaran ini Dengan mengucap lafat Alhamdulillahirrabbilalamin Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu Allah ilaha illa a'anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Dan ibu guru tidak bosan-bosan mengingatkan kepada soli-soliha Agar selalu menjaga solat lima waktunya Tambah berbakti kepada orang tua Murojaahnya Mengajinya Menjaga kesehatannya Dan jangan lupa perbanyak doanya Oke Terima kasih Ibu ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih